Halo, welcome back with me and the Karimun Budget Project and we are the Earth. Okay guys, jadi hari ini bakal arah-arah banget, karena ini gua mau ngejepangin abis nih Karimun, cuma pake poin cashback gua di Tokopedia, jadi ini gua pokoknya cuma abis 100 ribu something, 100 ribu, nggak sampe 200 deh, pokoknya gua cashback gua tuh kalau nggak salah 180 ribu ya kemarin, gua beliin barang-barangnya yang sok-sokan Jepang deh, ya bukan asli sih, tapi yang penting Jepang lah gitu, jadi ada sebesar-sebesar Jepangnya ini mobil, dan ini ban belakang udah diganti guys, udah 165, 165, 13, jadi udah nggak kena nih, dan depan belakang udah rata, paling nanti gua mau ceperin dikit belakangnya, belakangnya gua mau ceperin dikit, dan depannya sih udah cukup ya dua jari ya, paling belakang nanti gua bikin dua jari lagi, jadi rata, jadi bakal rapi banget nih mobil gitu, oke jadi langsung kita bahas aja barang-barangnya guys, Oh iya, harusnya gua juga beli ini stiker Wagon R, tapi ini di clear, jadi ntar aja gua mau cep dulu bagasinya sekalian, nanti dibikin tutun mobilnya, oke, jadi ini dia barang-barangnya, nggak banyak sih guys ya, tapi cukup membantu jadi OEM plus lah, oke, dan ini semua dummy, udah pake cashback bodo amat, jelek buang, oke, jadi ini pertama ada dummy antena, ini nanti di fender, kalau di klannya tuh dummy antena model Rubicon, jadi di fender depan kanan, nanti gua pasangin di atas lampu deh, gitu, oke, terus ini ada dummy washer, jadi jangan di hina ya, pokoknya ini bener-bener low budget, gua nanti ada side marker juga, gua dapet nemu dari mobil Alvin, nanti gua mau pasang, nextnya, nanti next video, ini ada dummy washer, stiker inspectionnya Suzuki Jepang, nanti pasang di depan, ini nggak kelihatan dia kena bolak-balik, nanti gua tunjukin, kalau dipasang nih, kalau dibuka gini, oke, tulisannya, terus, stiker parking Jepang, kayak gini, ini gua salah, harus beli yang dari dalam, terus, ini gua nggak tau, karena masih ada sisa kemarin, jadi gua asal beli aja nih, bagus soalnya tulisannya JAPAN, automotive federation, JAPAN, ini, nanti gua tempel dari dalam juga, terus kemarin tuh mau beli yang lambang parkir gitu, yang di atas, tapi ini udah ada lambang parkir yang ini, terus kalau pasang yang P, P kan berarti, apa sih, kayak pemula gitu, L, masih belajar, learner gitu kan, jadi, praktis gitu tuh, kayaknya udah rada ketinggalan deh, jadi gua nggak, terus nih ada logo emisi sama, apa sih namanya itu deh, pokoknya, ini, soalnya gua nemu ini doang, gua tau sih mungkin dibilang, udah nggak zaman bang, udah bukan pada masanya, udah bukan, di karimun harusnya nggak ada, cuman, yaudah yang penting, asal Jepang dulu, guys, gitu, oke, jadi intinya itu, kita dapat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barang, dari flashback gua, yang bisa ngebikin dan, apa ya, mendukung lah ya nih gaya mobilnya, yang OIM Plus, Jepang-Jepang gitu, kayak mobilnya kayak Jepang banget gitu, nanti kita pengen Waggon-arin, jadi mungkin langsung kita pasang aja kali ya dari yang paling kelihatan dulu nih antena arah arah oke guys jadi langsung kita lap dulu manger gua ngambil lap jadi kayaknya disini bagus ya gimana kak? bagus ya? sini ya? ini kok bengkok sih? nah gitu dibengkokin lagi disini dikit oke nah jadikan nanti bisa gini nih hahaha oke jadi nanti gua mau disini kok ini bengkok ya? pas ngirim kayaknya disini ya oke kita tempel ini udah ada 3MA jadi kalian tinggal tempel eh mana sih tadi? sini ya? sini lah ya tengah-tengah nih ada logo kak oke oke lucu banget gila guys gua bahagia banget ini cuma 100ribuan lebih mobil berubah total walaupun ya barangnya nggak bagus-bagus amat dah tapi udah oke sih ini kak terus elastis enaknya oke gua mau liat dulu dari jauh gila langsung berubah total mobilnya ya langsung kayak wih oh iya M plus nih hahaha modal ini tuh harganya kalo nggak salah cuma 60ribu jadi kalaupun hilang ya sudah lah kayak isi bensin hehehe boy oke selanjutnya kita pasang ya keliatan lagi washer lamp ini kalo asli mahal nih guys makanya gua beli yang begini eh lucu ya dantainnya sumpah ga nyesel gua beli ga nyesel oke ini tadi gua ada lamp dikit jadi gua tadi rencana udah mau disini sambil nungguin tadi kak Gita siap-siap bagus ya bagus ini ya tengah-tengah ya oke kita beri aja nih langsung nih kan udah ada lemnya juga langsung dipasin disokin oke tengah-tengah sip miring dikit oke mantap lucu 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 ntar gua samain dulu tuh disini gua lampu kecil ya tertekan ya oke langsung lagi kita pasang dan jadi oke guys beres beres nih kalo modif mobil temen begini doang kayaknya bahagia deh gua sumpah maksudnya tuh ga mungkin gua kayak di BMW pasangin begini aneh di Civic juga ga mungkin di Nuvo apalagi di Ninja apalagi jadi ini perfect banget perfect fit banget buat yang mau modif-modif simple mobilnya masih bisa dibawa kemana-mana tapi keliatan ga standar gitu jadi bahagia ya ini gua rakam ntar gatel gua sampe di antena kenapa ya dan ini bisa diganti sih antenanya jadi nanti kita ganti aja ujungnya jadi kayak rada-rada kesini gitu ga lurus oke jadi itu kenapa gua seneng kenapa gua seneng ya itu bisa dipasangin semua oh iya dan for your information ini semua barangnya gua dapet cashback dari pas gua belanja barang-barang Nuvo gua oh my god jadi kalian tunggu juga nanti project Nuvo itu barang-barangnya udah nambah banyak banget dan cashbacknya tuh udah dapet barang-barang buat karimun gitu oke kita pasang selanjutnya yang stiker-stikeran oke jadi ini pertama yang gua mau pasang stiker parkir ini harusnya ada di dalem yang asli gua salah pencet kayaknya kemarin jadi ya sudah lah ini kita tempel disini kayaknya bagus disini ya lucu nih lucu nih set set tengah dulu kita buang angin ke atas ambil ke bawah set pakai ininya kita ratain biar hati mantas yang penting tulisan jepang walaupun gua ngerti tuh tulisannya apa parkir deh intinya hit the bank oke selanjutnya inspection ini dari dalem tempat beda lagi jadi ini dari dalem tempelnya disini mungkin nanti micnya agak gangguan nih karena gua di dalem kameranya di luar jadi sorry banget guys tungguin sebentar gua pasang oke pas oke jadi ini kalau di jepangnya begini nih inspectionnya ya jadi udah ada tulisannya Suzuki Inspection Corporation Jepang Japan jadi ini udah OIM Plus deh nah ditambah lagi gua mau pasang ini ini gua masih agak galau nih ini Japan Automotive Association disini kegedean gak kak? pas pas ya ya jadi ada temennya gitu ya kayaknya disini deh bener deh kita coba kalau jelek ini bisa dilepas pasang soalnya guys enak banget beres lucu banget langsung pasti berubah yoi kan tuh ada stikernya nanti tinggal kita kasih stiker earth gitu udah lucu banget sih ini keluar pak jadi lucu banget nih itu ada stiker jaff ada infectionnya yang jepang sama ini stiker parkir jadi udah berasa lo mobil harian di jepang dan yang terakhir ini stiker emisi sama ini gua gak tau kalian yang tau komennya itu gua lupa daripada salah jadi ini posisinya gua kalo liat di Alphard di Harrier gitu ya dia tuh disini eh gini 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 yang birunya dibawah itu di atas jadi gua pasang yang biru dulu yang wisi dan ini yang persenannya disini aja deh ya eh abis dong udah eh sedih gua oke 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 udah kawesang semua yah udah nih begini doang sombong amat cuman gak ada ini berapa menit doang gak ini belum 10 menit mobilnya udah berubah langsung tanpa keringat tanpa apapun langsung yah bisa dibilang lebih berasa lah ya jepangnya rame sih tapi lucu rame yang lucu rame nya berfaedah lah jadi jepang banget oke oke jadi udah beres semua nanti mungkin tinggal nungguin roof rack roof rack belum dateng sticker wagon R nanti gua chat dulu bagasinya sekalian gua mau chat ini semua 2 tone dan gua lagi desain sticker sampingnya biar makin jepang dan ini nanti gua lepas biar wagon R semua tulisannya terus grill mungkin ganti oke nextnya pokoknya itu jadi ini udah makin terlihat nih modifannya ya ini gua seneng banget karena ini semua full directly pake cashback guys sumpah gua gak bohong gua gak keluar duit sama sekali jadi gua kemarin ngepas masin aja sampe gua lamanya tuh ngepasinnya itu gua mau beli sticker satunya ada tuh yang keep safe driving safe atau apa warna orang gitu lucu disini cuman itu mau belas ribu ini sepuluh ribu nih jadi cashbacknya udah abis udah gua belinya java ya udah buruk banget hahaha jadi ini gua mau terapin itu ke karimun jadi nanti mungkin banyak penambahan-penambahan lagi yang gua gak tau sih mungkin ada yang bilang Nora gitu ya tapi kalo gua suka-suka aja sih soalnya kayak ada maksudnya gitu bukannya kayak lu tempelin sticker janda anak 2 gitu nah beda-beda jadi gua oke lah gua gak suka sticker tapi kalo yang begini masih oke gitu oke jadi intinya udah beres udah 10 menit mobilnya beres udah ada Atena, Washer, sticker-sticker nanti pokoknya ini ban udah update juga udah gua kecilin ban belakang nanti di next video mungkin mobilnya udah beton doain aja guys kalo keburu sama ya itu wagon-wagen-wagen-wagen gue mau pasang-pasangin jadi keren banget di Jepang banget ya hahaha mantap oke jadi mungkin sudah ada topik guni dulu jangan lupa kita punya 7 instagram link ada disini jangan lupa juga subscribe comment dan like dan earth season 2 earth industry lagi ada promo cashback 25 ribu di shopee indonesia alias di shopee-nya earth industry jadi kalian langsung cekin aja itu semua lu beli baju apapun dapat di cashback 25 ribu oke jadi thank you for watching and be the best on earth see you guys tada god zero yeah to or Terima kasih telah menonton!